Hai ini nasi bakar rasa apa mbak tuna pedas tuna pedas ya rasa yang tertinggal ada mbak ada kersenya pernah ada tanggal jeruk guys terus di gulung gitu ya kok kayak lanteng bapak ya iya ini kemana-mana ya? timingnya berapa menit mas? atau main feeling aja mas? main feeling aja kira-kira, kira-kira kocongnya berarti semari ya? iya balik lagi sama Yusuf pada channel review amatiran bikin keragian kamu ikut ngomong eken? ini, 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 ini baca gak ya? ngomong, ngomong dong kita kenalan dulu, ini salah satu youtuber paling fenomenal, paling tua paling senior di Gresik apa namanya gak? Cainur Cainur? Cainur catunya, catunya aldimbulet, subscribe ya, aldimbulet wih, itu aja yang kakek oke guys, ini kita sekarang lagi berada dimana bro? ini di Jalan Raya Berlian Biru nomor 17 PPS Gresik mantap, kalau ngomong kita lagi ada dimana Cainur? ada di Jalan Berlian wih, saya emang ini aku lah sebenarnya omay, omay, tokoe 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 tokoe, tokoe tokoe taidi kan taidi, oke kali ini kita lagi ada dimana Cainur? di Jepang kita lagi ada dimana Cainur? di Kedai Kang Mas Pahiti wah mantap, kita lagi mau mencoba ada nasi bakar ada penyetan juga, sambal gami dan macam-macam langsung aja kita lanjut halo 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 walaikumsalam ini kita dengan mas atau bapak ini enaknya? mas Pahiti saja oh terkenal Mas Pahiti ya? iya, nama aslinya sih Arif tapi biasa dipanggil Pahiti saya tambahin karena saya orang Jawa jadi Kang Mas Pahiti ini kalau boleh tahu sudah berapa lama Mas? hampir kira-kira sudah 5-6 tahun jalan tahun ini ya walhamdulillah ya terus di sini bukanya mulai jam berapa ini Mas? selam, biasanya kita bukanya itu mulai jam 10 sampai jam 21 malam jam 9 malam bulan puasa kita mulai buka jam 14 atau jam 2 siang sampai jam 10 malam setiap hari buka ya? setiap hari buka no libur no libur boleh cuan 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 alhamdulillah untuk menu bestseller atau menu branding kita nasi bakar Kang Mas Pahiti ya tentunya nasi bakar nasi bakar sendiri ada nasi bakar tuna ayam, ayam jamur, tuna jamur, rempolo ati, cumi, kelodok ikan asin wow dan masih banyak insya Allah kita akan tambah lagi ya wow dan untuk menu yang penyetan itu kita ada sambel gami karena kebetulan beberapa hari ini viral beberapa hari yang lalu viral kita coba ala-ala Kang Mas Pahiti sambel gaminya bukan dari darah Kalimantan dan yang terbaru ini dan insya Allah bestseller juga seperti nasi bakar ada ayam ulang bakar ada gurami ulang bakar jadi sausnya atau seasoningnya itu ulam-ulaman ala Jawa ring seharga untuk makanan mulai Rp10.000 sampai Rp45.000 masih standar Gek masih standar untuk menu nya Rp4.000 sampai Rp12.000 oke Mas ya habisin aku mau pesen menu bestseller disini buat berbuka kuasa Gek boleh silahkan Mas Assalamualaikum Waalaikumsalam wah ini apa ini Mbak? isiannya ada ini? iya isiannya nasi bakar? iya wah mantap ya ini yang apa ini Mbak? kalau boleh tahu Mbak? ayam pedas ayam pedas, yang ini? itu tuna jamur tuna jamur satunya ini? tuna pedas yang ini terakhir ini? ini ayam pedas eh ayam jamur ayam jamur iya ini cumi cumi yang paling sebaikannya apa Mbak disini? ayam pedas sama tuna pedas wah ini dengan Mbak siapa namanya biar lebih akrab wah lu lupa gimana nih hahaha Mbak Rosi Mbak Rosi waduh pembalap hati ya waduh ngeri Mbak mantap ini nasi bakar rasa apa Mbak? tuna pedas tuna pedas? iya rasa yang tertinggal ada Mbak? gak ada? rasa yang pernah ada anjay jeruk guys jeruk guys oh terus dikulung gitu ya kok gila antang Mbak ya iya 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 timingnya apa bekarnya berapa menit mas? atau main filling aja mas? main filling aja mas? kira-kira gue kok godongnya gozong berarti kemari Mbak ya? iya kok godongnya gozong apaan Mbak ya? fillingnya itu filling untuk mencintainya gitu mas ya? iya 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 betul tiga langsung ya? tiga langsung ya? iya 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 oke teman-teman ya ini pesanan kita ya wow ini salah satu pesanan dari Mas Yusuf tadi menu apa ini bro? ini ayam ulang bakar wow sabel terasi mantap kalau yang ini spesial ayam hot flat apa tadi mas? chicken chicken stick stick ayam kalau punya kamu ini tadi apa ini mas bro? ayam rempah ayam rempah rempah dan ini spesialisnya ini ya nasi bakar nasi bakar ya ini wajib ada disini karena ini master piece-nya ini friend siap ini adalah pesanan dari Mas Freddy adalah nasi bakarnya nasi bakar dan juga nasi rempah-rempah bakarnya ada ya ini spesialis oh iya kita kasih sedikit disclaimer dulu betul karena ini kita kenapa disini hmm karena lampu mati hahaha tadi kita udah stand di atas iya mau makan lampu mati jadi kita pinggir jalan pinggir jalan ngemper ngemper tapi yang penting makanannya tetep fresh tetep enak ayo kita makan dalaman bismillahirrahmanirrahim oke amin kita buka dulu ya oke siap ini tadi yang nasi bakarnya oh ada peteng kebaran gitu betulnya dimakan bisa ya bisa hahaha kebetulan di sebelah ini ada kurir CNA kurir CNA jadi wajar aja kalau kebrek-brek gitu ya ini nasinya ya nasinya dibakar juga kalau sekilas kita hirup ada rasa smoky-sumokinya karena pembakarannya juga ada pake jauh pisang lebih sedap makan selapar akuis raso ngomong hahaha oke sambalnya berbuka puasa ya mantep wow kita kasih sambal terinya ini namanya prekaromazon ya kita apa adanya aja mau kok wong wong enak enak wong 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 kabel ini mantep banget enak man nasi putih tuh rasanya biasa ya standart kalau karena dipakar tambah wong enak rasanya itu smoky-nya itu autentik enak semua berasa kita dihidup di pedesaan ya makannya ya kayak di pinggir sawah gitu loh bro serius aku bener-bener gak nyangka ya bikin menu kan nasi bakar enak kayak gini coba ayamnya juga merasuk bumbunya ayamnya juga merasuk bumbunya enak 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 ini yang masih bakar best seller ya kita campur aja udah gak tau isinya apa ini ya karena ini udah redem udah kebung sini gak tau isi yang apa kita gak ini teni kita makan aja ini tadi saya yang tuna bro tuna oke yang apa ya oh ini mana-mana kayak gini mana-mana langsung tak campur lagi itu yang rasa apa bro rasa bayar hahaha rasanya pedas oh ini ada anu kemangi nya ini ya iya rasanya pedas oke rempah-rempah ini coba ya teksturnya lebih berasa hmm oke bukit bukit bro sumpah ini bukan promo ini bukan iklan ini bukan tipu-tipu nasi bakar enak aroma kemangi waktu dibakar keraka banget sumpah rempah-rempahnya ini aku dapat yang ayam ya saya juga ayam cuma ini ayam ayam tuna enak banget sumpah ya om gurinya nasinya gurih bro semukinya dapet bumbunya gue dapet hmm sumpah gila ini enak banget kalau menunggu kayak jirikan mungkin hampir sama ya semua-semua kalau ini lagi bakar sumpah enak banget kemangi ini sih enak banget sedepe sedepe banget apalagi ini waktu bakalan pakai tahun pisang wah hmm 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 kata-kata warna itu warna itu kabel lagi loh kabel lagi gak begitu pedas tapi enak gitu sambalnya tipikal dia itu alam timing gongso nya juga dapat hmm jadi tipikal sambal-sambal penyet yang digongso gitu mas bro hmm yang paling saya suka di nasi bakalnya dia gurih ya gurih ini pasti dikasih rempah-rempah lagi dia tapi enak friend hmm hmm gak enak gitu loh betul akun nasi bakalnya sumpah ini kalau aku nilai ya nasi bakalnya cuma 9,5 betul juara sumpah kari hmm enak-enak karena ya kak Mas Paidi ini mempertahankan strategi tradisional betul bener-bener cantara banget dan bener-bener eksternya juga katanya itu beda dari yang lain hmm besok banget ya Allah meskipun ini di daerah PPS tapi kalau kita makan ini serasa di tengah-tengah sawah pedesaan gitu bro hmm mari bro aku baru keingat ya mungkin ini sesuatu kebetulan atau gak tau ya hmm kenapa waktu kita mau tag video aku mati kenapa? jadi kita mengingatkan maka lampau maka dulu betul ini bagaikan oplek ataupun oplek oplek ceplek bener gak? atau gaspon pertol maka pertol tapi kita makanya nikmat ya makanya kak gini ini bener-bener mengingat apa tak? zaman dulu ya angli darmo yang jadi kentung sih ya pak? kamu betul lah karmu enak 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 ini waktu berbuka puaca paling enak paling nikmat bentukku betul 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 karena kita berbuka nya lain daripada yang lain ya biasanya serba kolesterol yang brutal-brutal tapi ini nikmat pedesaan banget enak ya Allah aduh mana ya? paceng loncat monggo hahaha maklum lor koncok ini jarani lu ya lu ya gerakas dong gerakas tapi koncoknya gak apa-apa pois aku maklum karena sama goji enak bro enak enak maklum tempat oh ini steak lah ya mantep enak banget enak banget masterpiece ini betul pokoknya ini ngasih bagarnya kumpah paling enak menurutku sumpah pernah nggak aku temui ya paling enaknya oke teman-teman ya aku mau tutup dulu iya betul kasian kameramennya udah gemeteran iya udah sobek gitu ya doi mekar misalnya jadi aku akan lanjutin setelah closing ya betul jadi sekian dulu ya reviewnya sederhana banget pas ditambah dengan lampu mati ini bener-bener bukan gimmick bukan apa-apa ini real ini kita sudah bolak-balik atas naik turun lantai atas naik bawah karena ini ada dua lantai ya lantai bawah sama lantai atas kita udah tadi di lantai atas udah mau take video ternyata lampu mati kita nunggu berapa menit ternyata nggak bisa kita turun oke sekian dulu teman-teman jangan lupa untuk subscribe channelnya Mas Ardi dan juga YouTube channel sampai bertemu di video selanjutnya salam kuliner Indonesia salam mandat nyam-nyam pol dadah